Halo sahabat di putaran 6, tanggal 14 Oktober adalah hari nasional I Love You di Amerika Serikat. Walaupun begitu, hari tersebut diperingati oleh banyak orang di dunia. Berbeda dengan hari Valentine, hari I Love You bertujuan untuk mengekspresikan rasa cinta dan syukur kepada keluarga, pasangan, teman, serta siapapun dikasihi. Terdapat beragam cara untuk mengekspresikan rasa cinta, salah satunya adalah melalui 5 love languages. Love Languages atau bahasa cinta berasal dari buku yang berjudul The 5 Love Languages, How to Express Heartfelt Commitment to Your Mate. Buku ini terbit tahun 1992 dan ditulis oleh penulis asal Amerika Serikat, Gary Chapman. Dalam buku tersebut, Chapman menguraikan 5 bahasa cinta yang biasa digunakan oleh manusia untuk menunjukkan rasa kasih sayang dengan orang lain. Pertama, Words of Affirmation. Orang merasa dihargai bila pasangan mereka mengekspresikan rasa cinta melalui kata-kata. Mereka senang bila mendapatkan pujian, tulus, kata-kata dukungan, dan penghargaan. Kedua, Acts of Service. Berbeda dengan sebelumnya, orang dengan tipe bahasa ini lebih percaya tindakan daripada kata-kata. Mereka sangat memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan pasangan untuknya. Contohnya, membantu mengerjakan tugas mencuci piring atau membuat makanan. Ketiga, Quality Time. Tipe bahasa cinta ini menghargai waktu bersama dengan orang yang dikasihi. Mereka suka mendapatkan perhatian penuh dan kontak mata. Intinya, fokus dengan momen kebersamaan. Keempat, Physical Touch. Seseorang merasa dicintai jika pasangan mereka sering melakukan sentuhan fisik. Contohnya, ketika berpegangan tangan memberikan pijatan atau berpelukan. Kelima, Receiving Gifts. Hadiah dinilai sebagai bukti kasih sayang. Mereka akan sangat senang jika menerima hadiah atau kejutan indah seperti membelikan hadiah, makanan, bunga favorit, dan lain-lain. Bahasa cinta seseorang bisa berubah. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga komunikasi untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Penulis Gary Chapman nempel kutipan ini di sampul buku. Jadi, untuk saat ini ada tiga hal yang kita harus tetap lakukan. Percaya, berharap, dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain. Nah, sahabat Liputan 6, hari ini sudahkah Anda mengekspresikan rasa cinta untuk orang-orang terdekat?